Drama-drama yang menampilkan mitos di Korea, seperti pada drama Engdap Hara, Son Gubek, Palsipal, atau Replace, 1988. Karena mau lihat nasib, yang pacaran juga ini, mereka cocok nggak sih buat pacaran dan segala macem gitu. Ini ada tulisan kertas warna kuning, terus ada tulisan warna merah. Kalau saya tuh langsung ingat kayak di drama-drama yang ada, apa sih itu namanya, zombie gitu. Makanya kalau di Live Korea itu tuh nggak ada angka 4 gitu kan. Itu kan ada salah satu adegan di episode berapa ya, saya lupa itu, di mana Ibu Dok Son itu berkanya kepada seorang dukung. Anjongan Seyo, Drakor Lover. Sebalik lagi bersama aku, Mile di Drakorlogi. Tentunya aku ditemani sama Sam, salah satu pengajar dari kelas drama Korea. Sam, anjongan Seyo. Anjongan Seyo, sehat. Alhamdulillah Sam, sehat. Sam, tau nggak sih kenapa aku pakaiannya hitam-hitam begini nih? Agak-agak misterius gitu sih, kayaknya. Aku-aku agak gimana gitu. Tapi aku juga hitam juga lah hari ini. Walaupun ada yang lain. Kompak ya kita ya. Nah, kali ini nih Seb, kita akan membahas drama-drama yang menampilkan mitos di Korea. Seperti pada drama Tengdaghara, Son Gubek, Paspal atau Replace, 1988. Wah, pasti nih drama Drakor Lover. Pasti kalian tau kan apa aja nih drama-drama yang berhubungan dengan mitos-mitos atau tahayul di Korea gitu. Nah, Sam, langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Kan di negara Korea Selatan, itu kan sudah menjadi negara yang maju nih, berkembang negaranya. Nah, tapi biasanya di negara-negara di Asia, terutama di Asia Tenggara dan Asia Timur, itu tuh masih identik dengan pemikiran-pemikiran tahayul dan mitos lainnya. Nah, apakah di Korea seperti itu juga nggak sih, Sam? Iya, masih. Dan itu sebetulnya kadang-kadang kalau buat orang Indonesia ya, yang ke Korea itu, kayak saya pertama kali datang kan mikirnya, wah, mereka pasti udah modern banget. Mereka pasti udah nggak percaya tahayul. Mereka pasti udah yang mikirnya praktis, logis, dan seterusnya. Pas datang ke sana, saya sendiri juga kaget. Waduh, di pinggir jalan ada yang masih datang ke terot gitu. Kayak di drama-drama kan ya, mau lihat nasib, yang pacaran juga. Mereka cocok nggak sih buat pacaran dan segala macem gitu kan. Terus, ada percayaan-percayaan misalnya, saya pernah pindah ke rumah, terus di rumahnya itu ada kayak jimat, kalau di Indonesia kan Yasin gitu ditempelin ya. Ini ada tulisan kertas warna kuning, terus ada tulisan warna merah. Kalau saya tuh langsung ingat kayak di drama-drama yang ada, apa sih itu namanya, zombie gitu. Terus ditempel ke kepala, terus orangnya langsung zombie-nya langsung diem gitu. Saya langsung ingat gitu. Terus, ini apaan gitu ya, saya tanya. Oh, katanya ini biar nggak ada setan nasib dan segala macem. Terus, saya langsung, wah, ternyata Korea masih percaya ya. Dan itu di tahun 2000, saya pindah rumah itu 2007-2008. Berarti kan masih sekarang. Nah, pakaian di drama-drama juga kan masih ada. Oh, iya, ternyata benar gitu. Ya, jadinya kita juga takjub, tapi juga ngerasa, oh, sama juga sama Indonesia. Jadi nggak beda-beda juga. Ternyata kita masih sama Asia gitu. Benar banget. Ternyata di Korea masih kayak gitu ya, Sam. Masih percaya-percaya Pak Hayul gitu ya. Nah, terus kan nih, Sam. Aku kan juga pernah dengar omongan nih dari teman, kalau di Korea itu percaya juga dengan angka sial. Ya, betul. Nah, kalau angka sial di Korea itu kan identik dengan angka 4 dan 9. Makanya kalau di Live Korea itu tuh nggak ada angka 4 gitu kan. Kalau misalnya Drucker Lover nyadar nih di Live Korea tuh nggak ada angka 4. Nah, tapi kalau di Indonesia tuh beda ya, Sam. Angka sialnya adalah 13. Ya. Nah, kenapa sih bisa beda kayak gitu, Sam? Apakah karena faktor kebudayaan yang berbeda atau gimana, Sam? Nah, jadi sebetulnya bisa ngelihat di Indonesia dapat pengaruh dari mana, Korea dapat pengaruh dari mana. Jadi angka 4 itu ceritanya tuh karena dia dekat sama hancah sa. Sa itu kan 4 di bahasa Korea. Nah, 4 itu juga punya arti yang lain. Sa itu punya arti yang lain yaitu kematian gitu. Jadi makanya kalau misalnya pakai angka 4 di itu, dianggap itu kayak sial bisa bawa kematian dan segala macemnya gitu. Jadi di Korea gitu ya, memang live-live-nya itu angka 4 nggak ada diganti gitu. Bisa kadang-kadang ada yang 3B gitu ya. Artinya abis 3 kan ada 3 lagi ya. Terus langsung 5 gitu. Terus ada yang 4A. Jadi sebelum 4, jadi 4A-nya dulu baru nanti yang aslinya, yang 4-nya gitu. Seru sih. Dan uniknya ini sebetulnya bukan cuma di Korea, tapi di negara yang ada percaya sama itu hancah itu tadi gitu. Yang mereka hancah munfaguan gitu. Negara-negara yang masih pakai hancah karena angka 4 itu tadi. Jadi jelas bahwa Korea pasti kemungkinan karena terpengaruh dari Cina. Yang memang mereka datang dari mana itu hancah berada gitu kan ya. Terus yang uniknya nih saya pernah pergi ke hotel di Indonesia. Yang hotelnya itu pemiliknya orang Jepang. Nah ternyata pas saya intip di elevator-nya gitu, di lift-nya juga nggak ada angka 4. Saya langsung, sebetulnya tadi saya nggak tahu kalau itu hotelnya punya orang Jepang. Pas saya lihat-lihat nih hotel dari mana sih? Dari barat atau dari mana? Pas saya cek, oh pantesan dari Jepang gitu. Jadi saya yakin mungkin di Jepang juga angka 4 dianggap sesuatu yang membawa sial. Karena makna itu tadi dari hancah. Nah kalau Indonesia, kenapa angka 13? Karena apa? Tahu nggak, Indonesia kan banyak pengaruhnya dari barat ya. Dari kita dijajahnya sama Eropa. Nah ini ada kaitannya sama beberapa negara di Eropa yang percaya bahwa dari dulu angka 13 itu membawa sial. Terus yang kedua, ada sejarah dari konon gitu waktu Yesus itu dibunuh. Meninggal itu dia bersama dengan 13 murid-muridnya. Dan itu hari Jumat. Jadi Jumat tanggal 13 itu mulai saat itu dianggap sebagai hari yang membawa sial. Karena pada saat itu, kalau kata orang Islam Nabi Isa gitu ya, itu dibunuhnya bersama dengan 13 pengikut gitu. Atau yang belajar dari Yesus itu gitu. Dan akhirnya terus sampai sekarang terbawa, yaudah. Jadi terpercayaan angka-angka tertentu di satu negara. jadi jelek gitu ya, kayak di Indonesia 13. Tapi di negara lain kayak di Asia Timur, adanya angka empat. Karena basic dari budayanya yang beda gitu sayang. Aduh, baru tahu banget tuh kalau misalnya di Indonesia kenapa 13 yang sial. Itu aku baru tahu loh sem, kayak gitu. Dari setiap negara emang beda-beda ya, kayak ada masa lalunya tersendiri gitu. Kayak orang aja gitu kan, belajar dari masa lalu gitu. Masa kamu bisa move on ya, jangan terangkap oleh masa lalu. Cie, move on. Nah nih Sam, kan saya juga menemukan mitos yang unik gitu, yang mirip di Indonesia maupun di Korea. Kayak mitos larangan memotong kuku di malam hari sama bersiul gitu Sam. Itu gimana tuh Sam? Nah itu memang sebetulnya kita bicara soal, ini kan kalau yang namanya mitos, itu sesuatu yang udah ada dari zaman dulu, diucapin gitu ya sama nenek moyang kita, neneknya nenek kita ke nenek kita, terus nenek ke ibu kita, ibu kita ke kita. Jadinya itu jadi kayak semacam udah kepercayaan. Ya gue gak tau sih itu bener apa gak, pokoknya emak gue ngomong gitu gitu kan. Jadi kayak semacam udah akhirnya, itu jadi sesuatu yang dianggap kayak, kayak ya percayaan enggak sih, percaya dibilang percaya enggak, tapi enggak ya gue juga jadi agak perhatian. Nah itu serunya kalau saya baca-baca browsing di Korea gitu, orang Korea percaya enggak sih gitu, masih sama misin gitu kan, tahayul itu masih percaya enggak sih gitu, ada yang bilang, betulnya gue gak percaya sih gitu, banyak yang bilang gitu anak-anak milenial kayak seumuran kamu sama seumuran saya ini gitu. Tuh kan bawah lagi dibilang muda terus, kamu harus paham ya. Orang sama gitu makin diatur imam usia gitu. Ini juga bukan mitos beneran kalau gitu. Nah jadi mereka sebenarnya gak percaya, tapi jadi singgyeong siye, si siat taku gitu. Jadi kayak gue gak percaya, tapi gue mau gak mau jadi perhatian, karena ya emak gue ngomong gitu, terus emang orang percaya kayak begitu gitu. Nah kenapa tadi yang motong puku malem-malem enggak boleh, karena dulu di Korea, di Indonesia juga sama ya, kan belum ada listrik. Jadi kalau malem gelap, kalau motong puku malem-malem ya takutnya luka gitu. Jadi ini kan menggambarkan memang keadaan pada zaman dulu belum memungkinkan untuk gunting malem-malem gitu. Tapi sebetulnya selain yang dua itu, banyak juga yang sama loh milih. kayak misalnya mereka gak percaya sama bunyi burung gitu ya, burung gagak hitam itu juga misalnya petanda bahwa si hal itu tuh ada di Korea juga, di Indonesia juga sama kayak gitu. Sama kalau di Indonesia nih Sam, katanya kalau ada suara cicak bunyi, tandanya ada cuisin gitu di sekitar kita. Percayaan kalau misalnya di beberapa di Indonesia nih, kalau kita minum, terus tiba-tiba si gelasnya itu pecah, itu kan kita bertanda buruk ya. Di Korea juga sama gitu. Jadi kalau kita minum, terus gagang bawahnya patah itu, ada sesuatu yang, wah ada sesuatu yang bakal terjadi nih gitu, jeng 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 gitu, udah takut ya. Nah tapi kalau di Eropa, ada, saya lupa negara mana yang justru bilang, kalau ada, kita minum terus pecah itu tuh justru nanti akan ada sesuatu hal yang baik yang akan membuang kesialan gitu. Jadi justru tanda sesuatu yang baik gitu. Jadi bisa jadi ini, jadi lokal juga sih, maksudnya nggak setiap negara itu sama gitu. Satu tanda yang sama gitu ya, misalnya gelas pecah di satu negara kayak Indonesia sama Korea sama, tandanya nggak bagus, tapi di negara lain kayak di Eropa, ada yang bilang bahwa itu justru penanda yang baik gitu. Sama tadi nih Sam, ngomongin soal gunting kuku di malam hari. Kan jadi pernah nih, kuku aku tuh kayak patah gitu Sam, terus kan kalau misalnya kena segaru kan pasti sakit gitu kan, terus aku pengen gunting kuku, tiba-tiba, bapakku bilang gini, jangan gunting kuku malam-malam, nanti kayak besok pagi aja endok gitu. Mungkin karena pemikiran orang tua beda dengan saya, mungkin kan saya pikirannya, aduh ini udah sakit banget, nggak bisa gitu, tapi kalau mungkin pemikiran yang lain beda gitu kali ya Sam ya. Mungkin juga karena gini kali ya, kalau di Indonesia kan yang banyak seperti itu biasanya, katanya orang Jawa, ayah kamu juga mungkin ya, orang Jawa yang mungkin yang totok, yang masih percaya dengan sesuatu nilai yang harmoni misalnya dengan alam gitu kan, dan seterusnya jadi masih percaya dengan yang seperti itu. Ya mama saya juga begitu sih dulu, kalau nyapu awas ya, nanti kamu kalau kota nanti punya suaminya berewokan misalnya kayak gitu kan ya, tapi ternyata suaminya kelimes-kelimes aja, padahal saya nyapu juga nggak bersih. Nggak apa-apa kalau berewokannya kayak Zain Mali gitu kan. Wah, iya malah sekarang malah kayak gitu ya. Nah lanjut nih Sam. Nah kan karena kita ada di acara drakorologi nih, nah rasanya nggak sah nih kalau nggak ngomongin drama. Nah di drama replay 1988, itu kan ada salah satu adegan di episode berapa ya, saya lupa itu, di mana Ibu Doksun itu bertanya kepada seorang dukun, untuk menanyakan nasib perkuliahan si Doksun ini. Nah apakah sampai sekarang nih orang-orang Korea gitu, masih percaya dengan dukun-dukun gitu nggak si Sam? Nah itu serunya masih sebetulnya yang tadi saya bilang. Jadi ada yang memang percaya bahwa ada apa ya, yang menjadi perantara yang menghubungkan antara Tuhan gitu ya, dengan manusia gitu ya, yang mungkin kalau dalam bahasa Korea biasanya disebut dengan budang. Jadi dia bisa melihat masa depan orang, dia bisa menjadi perantara antara kita manusia yang hidup di dunia nyata, dengan yang tidak terlihat-terlihat gitu. Kamu nggak sendirian nggak takutkan gitu. Nggak kok. Dan itu masih ada, kayak di Hai Bay Mama kan juga kayak gitu ya, ada mudang yang memang dia menjadi perantara. Nah kenapa sebetulnya masih ada yang seperti itu? Padahal kan kalau kita mikir, ini mereka kan udah modern, masa sih masih percaya kayak gitu? Nah ini sebetulnya jawabannya ada, kalau kita baca di buku-buku psikologis gitu ya, sama di Korea, kalau kita lihat hesoknya gitu ya, kenapa orang Korea masih percaya sama yang dukun itu? Karena soal buran, buran gitu kalau bahasa Koreanya. Perasaan tidak nyaman, perasaan tidak tahu, ini kita ke depannya mau kayak gimana sih gitu. Perasaan ketidak menentu dan kekhawatiran. Dan juga sampai sekarang misalnya kita belum dapat sesuatu yang nasib yang baik gitu. Jadinya mereka, aduh ini kapan sih keuntungan gitu, un gitu ya dalam bahasa Korea itu datang ke gue gitu. Jadi akhirnya mereka perlu ada yang meyakinkan gitu, yang memberi tahu salah satunya lewat mudang ini gitu. Jadi itulah kenapa sampai sekarang masih ada orang tua yang, yaitu kalau misalnya anaknya belum kerja, nanya ini anakku nanti kerja gimana sih? Yang belum nikah gitu ya, belum kerja, belum nikah. Terus atau kalaupun sudah menikah, usianya gitu, udah lama misalnya menikah tapi belum punya anak. Atau lagi mereka sudah kerja sekian tahun, tapi kok masih belum beruntung usahanya misalnya. Jadi yang seperti itu. Jadi basicnya sekali lagi soal ketidaknyamanan, ketidaktahuan, ke apa ya, masih buramnya masa depan gitu. Nanti ke depannya kayak gimana sih mereka nggak tahu. Jadi sebenarnya manusiawi sih, kalau orang itu pasti ingin tahu masa depan. anak-anak ketidaktahuan kehadap masa depan ini yang bikin orang pelariannya, jalan keluarnya, lewat macam-macam. Kalau yang punya agama mungkin sholat gitu ya, atau berdoa gitu. Tapi kalau misalnya tidak, mungkin lewat perantara seperti mudang kayak gitu. Di Indonesia juga masih banyak sih kayaknya ya, biarpun beragama yang percaya. Kalau di Indonesia mungkin indigo kali ya, tapi itu kan, tapi itu hanya kayak sebagian orang aja kan, yang punya kemampuan seperti itu mungkin. Di Korea juga nggak semua orang ya, nggak punya kemampuan. Pasti dia ada orang-orang tertentu yang dianggap punya kelebihan tersendiri untuk bisa melihat ya, atau berkomunikasi dengan mungkin setan gitu, atau dengan scene gitu ya, dengan Ruk. Malah sekarang nih sen, drama Korea tuh banyak banget yang menceritakan tentang seperti itu ya. Iya, iya, betul. Dan itu seru nggak sih buat kita yang nggak tahu Korea, oh ternyata Korea masih percaya, wah gitu kan, jadi singgih hati gitu, jadi takjub aja, oh ternyata di negara yang kita pikir modern gitu ya, masih ada percaya tahayul, masih ada percaya sama bukun, dan yang lain-lainnya. Jadi tuh, belajar aja, kita jadi paham budaya Korea, oke oke, sama misalnya oke, kita jadi paham dan seterusnya. Oke deh, kalau gitu, Dracor Lovers, itu tadi pembahasan kita, mengenai mitos dan tahayul di Korea, gitu. Dan kalau misalnya, Dracor Lovers bingung nih, drama-drama apa sih, yang tentang mitos-mitos segala macam, boleh kalian coba, misalnya komen di bawah nih, mau merekomendasikan drama apa, yang kita bahas, dan jangan lupa, like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya. Coba yuk, gudang. Oke, anjala seyo, dalam episode mana yuk. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax